hai oke teman-teman kembali bersama gua dadudi channel domon siate dan pada video kali ini gua bakal nge-review sekaligus nge-share pengalaman gua menggunakan helm NJS Kairos selama lebih dari tiga bulan gimana reviewnya simak terus videonya Oke yang pertama kali yang bakal gua bahas dari sisi desainnya helm ini untuk desainnya emang sih cakep-cakepadah emang ganteng banget ya bukan mainnya melihat langsung itu emang kece banget ini helm ya guys ya untuk dari segi desainnya langsung aja kita kasih nilainya 8.8 setengah lah untuk di harga di bawah satu juta ini helm gua kasih nilai sini 8.5 gisnya langsung kita lihat fitur-fiturnya yang pertama dia udah double visor Hai lop nah udah double visor untuk double visor ini khusus seri terbaru sama seri Garuda ya temen-temen ya untuk seri yang sebelumnya dia enggak ada double visor nya kecuali yang Garuda dia udah ada sejak dahulu ya sejak dahulu ini udah ada double visor aja terus di sini juga dia udah support yang namanya intercom ya cuy disini coba kita buka dulu nah Oh iya untuk visor nya dia masih menggunakan jenis cembung masih menggunakan jenis cembung nggak flat ya tapi cembungnya ini masih enak kok kita lihat di dalam nggak nggak bikin mual tapi ya masih santai ya kalau dibandingin sama helm bawaan bonusan motor rasanya ya agak-agak mirip-mirip gitu tapi ini lebih nyaman aja karena dia visornya itu light smoke ya agak like smoke gitu ya enggak enggak bening banget terus untuk fitur selanjutnya dia udah support kacamata support kacamata terus hmm apalagi ya dia udah double dering temennya untuk pengunciannya double dering nih ya untuk dari segi materialnya bisa gua nilai mungkin kalau untuk harga yang gua beli sekarang di harga 750 ribu ini kayaknya terlalu open temen karena besi-besi ini enggak terlalu mantep finishingnya tapi masih oke lah mungkin karena gua ngebandingin sama NFJ kali ya jadi kayak nggak worth it banget gitu ya mungkin helm ini di harga 500ribuan paling nabes ya cuman karena harganya ini digoreng jadi 700ribu jadi kesannya standar aja biasa aja nah itu udah ya kelebihannya eh review-nya udah segitu doang untuk dari sirkulasi udaranya dia cuman ada satu lubang inteknya di sini sini doang ini buka tutup terus dikeluarinya di atas di bawah sini oke ya di bawah sini cuy di sini di sini ada kayak sirip-sirip hiu nih ah kita angkat lagi ya ah sorry ini videonya agak goyang-goyang cuy nah di dalam situ tuh ada kayak sirip-sirip hiu ya guys ya di situ kayaknya entah lubang udara entah bukannya nanti bakal kita bilangin pas lagi gua pengalamannya cuy oke nah itu untuk dari fitur-fitur helm ini ini intercom mau gua bahas gak ini gua pakai intercom dari ITR8 ya suaranya ngebahas nampol mantap no complain hampir mirip lah kayak eh pektak eh pektak eh versi harga dibawah seribuan ya guys ya udah paling nabes nih untuk audio tapi buat ngobrol-ngobrol ya solusinya pakai discord oke kita lanjut dari pengalaman gua selama lebih dari tiga bulan pakai ini helm buat helm harian cuy jadi yang gue rasain ini helm buat harian cukup berat teman-teman dia beratnya itu satu koma empat setengah ditambah pakai intercom ini taruh lah lima puluh gram jadi satu selengah kilo ini berarti udah sama kayak pakai helm full-face cuy terus untuk helm ini dari segi peranginan ya per apa sih namanya itu persirkulasi udara di dalam kabinnya itu ya gua rasa masih kurang menampol cuy kita masih kayak kucing kecelup kolam renang selama 30 detik ya di dalam sini ya agak-agak gerah gimana gitu kalau kita pakai jalan-jalan dalam kota tapi kalau untuk jalan di luar kota ya agak kepake ya soalnya anginnya itu lumayan gede masuknya ya pas lagi kenceng kalau lagi pelan enggak agak kenceng ya kerasa anginnya ya kayak ketahan di bagian sini cuy kayak nggak nyebar gitu angin dingin ya terus untuk dari segi build quality buat kalian yang melihat ini detail detailnya tunggu sebentar gua zoom dulu nah ini kan udah ada lecet-lecetnya itu jadi ini lecet-lecetnya ini bukan karena eh kegesa-gesa gimana karena dia pernah jatuh cuy sama gua cuy jatuh dari jok motor doang sih ya nih lecet-lecet terus kekurangan termantapnya ini apa sih namanya raketnya raket ini ringki banget cuy ini udah gua ganti pas lagi kejadian kemarin itu langsung patah dia ininya langsung copot winchill ya eh winchill astaga eh visor sorry hahaha wow mudah banget logat gua udah kayak dia aja nih winchillnya itu nah visornya itu terlalu gimana ya agak ringki aja temen-temen terus buat kalian nanya juga Bang gimana buat ada yang bilang ini ya gampang naik turun gitu kan emang sih dia gampang naik turun karena dia cuman satu lock doang cuy di sini cuy eh bawah satu sini satu sama di paling atas ini kan baru belum mengunci nih klik nah disini udah ngunci di sini pas lagi lu kena tanggul lagi kencang nggak bakal turun ya kan ada juga tuh yang bilang ini visornya bakal jatuh pas lagi kita kena tanggul atau gujlukan ya apa pasti gujlukan hehehe nah tapi kalau udah dimentokin ke atas gini dia udah antang ya udah diem ya itu tapi ada suara kayak fluid gitu cuy dari sini ya kayak ada suara wiiing kayak gitu ya itu mungkin dari sesuatu satu ciri khasnya kali ya kalau kita ngebuka ini helm tapi pas lagi udah kita tutup kluk nah itu suara itu hilang terus anginnya itu bener-bener kayak keredam gitu tapi masih ada tapi nya masih ada lewat bawah sini ya temen-temen ya masih ada lewat bawah sini angin itu gimana ya untuk keredam kedap di dalam ini paling ketahan sama busa sih kalau untuk angin masuk masih kenceng angin masuknya ya ya karena gua nggak mau mendengar suara angin kenceng-kenceng betul makanya gua pasangin telekom ini ya itu langsung hilang bunyi anginnya nggak sadar diri lagi ya di luar jadi ada suara apa jadi bodo amat hehehe karena sound systemnya bagus banget udah kayaknya itu aja ya untuk lobang ini udah tadi untuk bahannya nah untuk bahan busa ini gua untuk pakai setiap hari ini nggak nggak peot nggak melehoi ya masih yahut masih empuk nyaman-nyaman aja tapi yang gua rasa ini bagian kulit-kulit sintetisnya ini agak keras dan temen nggak kayak punya dari KYT NFJ lebih lembut udah sih itu aja di sini ada tulisan kairos ya helm ini 11-12 ya kalau ada part-partnya yang rusak ya ini sama partnya kayak ZX1 ini juga sama visernya juga gitu doang sih oke kayaknya itu aja review sama pengalaman gua mohon maaf banget kalau nggak terlalu lengkap atau reviewannya masih agak belepotan hehehe yang penting itu review jujur ya terus buat kalian yang nanya bang masih recommended nggak kalau dibeli nih helm gitu kan ya ini helm recommended 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 aja buat kalian yang ngejar model sama ngejar enak buat dipasangin telekomnya ya tapi nggak buat kenyamanan busa di dalamnya ya busa kain-kain ini nya itu nggak senyaman merek dari apa tuh yang INK ini INK sama KYT itu emang jauh banget sih KYT kayak Kyoto gitu kan enak banget di dalamnya tuh rasanya lembut-lembut gimana gitu ini sih lembut tapi nggak selembut itu ya temen-temen ya oke kayaknya itu aja review dari gua mohon maaf apabila banyak salah kata oke see you the next video mungkin nanti bakal gua review lagi helm KYT NFJ ya atau nanti kita sandingkan aja kita compare antara kedua helm ini apakah dengan membayar dua kali lipat dari helm ini KYT kan 1.000 lebih itu harganya tuh satu tiga satu empat ya NFJ ini cuman 700.000 atau normalnya 600.000 lah 600.000 sama ongkir ya apakah worth it kalau kita beli helm di atas itu atau ini harganya kemahalan yaudah sampai jumpa di next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh jangan lupa di yang masih belum di subscribe subscribe dulu ya ya masih belum di like-like dulu jika kalian menyukai videonya see you selamat menikmati